Dibilang dapet award, ya, hah? Award apa? Yang Berlin ini, hah? Buat nyelesain satu skenario, biasanya aku tuh cukup sejam dua jam bacanya. Tapi ini aku butuh empat hari. Hah? Aku sampe ngomong sama suamiku, kita kelainan gak ya? gitu. Pernah-pernah pada bilang, anjing keren banget gitu ya. Literalnya emang di endingnya anjing. Ya, semuanya selamat datang di Barbar Witakbari. Dan hari ini gue sangat senang sekali, duduk di depan, Laura Basuki. Hei! Gokil segini ya. Ini kalau kita ingat-ingat gitu ya, Laura Basuki tuh punya nama aliasnya juga ya. Sun Tiang, bener? Oh, itu nama Vietnam. Nama Vietnam. Jadi nyokap tuh memang orang Vietnam. Terus pas lahir, nenekku tuh ngasih nama Sung Tian gitu. Sun? Sung Tian. Sung Tian. Oh, bukan Sun. Oh, Sun Tian bacanya. Baca Sung Tian. Oke, ada nama ini-nya lagi gak? Nama keduanya lagi gak? Jadi kan ada nama- Gak ada. Cuma nama Vietnam sama nama Indonesia-nya Laura Basuki. Oh, oke-oke-oke. Gokil ya. Tapi masih ada yang manggil Sun Tian gitu gak? Nenek manggil Sun Tian gitu. Oh, oke-oke-oke. Suami gak manggil itu? Enggak, susah kayaknya lidahnya. Indonesia susah ngomongnya. Tapi kalau ngomong-ngomong dikit Vietnam bisa? Atau ngerti? Dulu kecil bisa, tapi karena lama gak dipakai jadi lupa. Cuma kalau nenek ngomong masih sedikit-sedikit ngerti sih. Oh, keren ya. Kamu bisa bahasa apa aja sih? Gak bisa bahasa apa-apa. Cuma Indonesia, Inggris. Inggris. Kalau Jerman ngerti dikit karena orang tua dulu sekolahnya di Jerman. Tepat lahir kamu juga kan? Jadi kalau mereka ngomongin yang rahasia, ngomongin orang gitu. Pakai bahasa Jerman itu jadi ngerti lama-lama. Dikit-dikit lah ya? Iya, dikit-dikit. Kayak was, maksud, bisa jawabnya? Iya, bisa. Oh, oke. Kok bisa bahasa Jerman? Dulu Gute sempat. Oh, Gute. Berapa lama? Tiga tahun. Tiga tahun. Lumayan ya. Susah ya bahasa Jerman ya? Ribet gitu kayak nyambung-nyambung gitu. Kayak hashtag Twitter. Tiap barang punya jenis kelamin ya. Iya, iya, iya. Susah. Di Derdas. Ya, ribet lah ya. Ribet-ribet. Cuma kita ngomongin yang gak ribet-ribet aja disini. Seperti mengurus anak. Waduh. Itu sebenernya. Lu sebagai seorang ibu juga gitu. Wah, kalau dibilang ribet nanti ditimpuk sama ibu-ibu yang anaknya lima. Anaknya cuma satu bilang ribet. Enggak sih, sejauh ini bahagia banget ya. Ngurus anak sambil bisa tetap kerja gitu. Iya. Masih bisa syuting. Jadi balance antara me-time di tempat kerjaan sama ngurus keluarga gitu. Dua-duanya dapet. Oke. Itu sempat ada kayak stress gak sih bagi-bagi waktunya? Atau bagi porsinya gitu? Karena kan mesti jadi-jadi orang yang berbeda tuh kan. Iya, iya. Untungnya kalau film itu kan paling sibuknya dua bulan lah maksimal. Persiapan sebulan, syuting sebulan. Terus bisa milih kapan mau kerja, kapan mau libur. Bisa diatur itunya. Oke. Mungkin kerjaan lain yang kantoran itu kan lebih pusing ya. Iya. Ngurusnya. Karena nine to five setiap hari. Kalau ini aku, ya kalau gak ngambil film ya libur. Ngurus rumah gitu. Dan yang aku suka tuh, kamu punya prinsip yang sama kayak aku gitu. Gak pake neni, gak pake bantu gitu. Iya, iya. Itu kenapa bisa-bisa terbesit seperti itu? Aku sejak nikah itu baru punya anak setelah lima tahun kemudian gitu. Jadi emang udah nunggu-nunggu banget punya anak. Dan ketika punya tuh pengen ngurus sendiri. Karena agak cemburu gitu kalau anakku deket sama orang lain. Benar. Posesif. Habis itu keterusan sampai sekarang ngerasanya kok kayak gak butuh gitu kan. Disupport sama suami juga. Soalnya kalau ketika aku syuting, dia bantu jagain anak. Wah, shout out nih suami-suami yang kayak gini nih. Tuh. Iya. Tapi waktu sama suami dulu pernah sleep call-an gak sih? Nah, aku tuh gak pernah tahu ada istilah sleep call. Baru gara-gara main film doang tuh. Baru? Sudah sleep call. Jadi tahu, oh yang aku lakukan dulu waktu pacarnya itu namanya sleep call gitu. Karena istilah itu kan baru ada belakangan ini ya. Iya. Kayak berapa tahun terakhir lah. Betul. Jadi, waktu masa PDKT, pacaran itu kita telponan lama malam sebelum tidur itu ternyata ada namanya. Sleep call. Tapi pernah? Pernah. Sampai yang kayak berjam-jam gitu gak? Pernah berjam-jam. Cuman pada jaman itu tuh belum ada video call. Oh, itu tahun berapa ya? Kami pacaran 14 tahun yang lalu. Oh my God. Nikah udah 12 tahun kan? Wow. Jadi, pas pacaran ya telponan biasa. Iya bener sih. Berjam-jam dan masih mahal waktu itu. Mahal. Harus pake Asia Hidayah. Betul. Ada yang masih gratis kalau 3 detik kan? Oh iya, saya tahu itu kan? Halo, gimana? Iya, bener-bener. Oke. Sempat gak sih ngalaminin kayak SMS kayak karakternya dihitung gitu? Iya, sempat itu. Terus masih sempat ngerasain telpon rumah yang mahal banget itu. Oh iya, bener-bener. Telepon pake koin mana juga. Wow, wow. Menarik ya. Makanya anak-anak jaman sekarang beruntung banget sih. Pacaran murah kalau telponan. Murah ya. Jadi, harusnya bisa punya pacar dengan mudah ya. Gak tahu. Maaf para jomblo yang merasa offended. Oke, tapi kita ngomongin tentang karir loh gitu kan. Tadi kan 14 tahun yang lalu, pertama kali deket. Tapi kan kalau ngomong itu kan deket-deket sama debut acting di 2008. Betul. Iya kan? Kita tahu dari film Gara-Gara Bola. Itu gimana rasanya bisa ngelihat perkembangan karir dari yang Gara-Gara Bola gitu kan 2008 debutnya sampai sekarang gitu. Wah, dulu tuh gak pernah memimpikan jadi aktor gitu. Gak pernah punya mimpi sebenarnya. Tapi bisa terus berjalan sampai sekarang rasanya aku udah gak punya mimpi lagi. Serius ya? Iya. Kayak beruntung banget aku bisa ngejalanin kerjaan yang aku suka. Terus aku bisa bertahan sekian lama gitu. Jadi kayaknya sekarang kalau ditanya impiannya apa? Udah. Gak ada sih. Bersyukur banget dengan yang ada sekarang. Jadi bakat list kamu udah cek list semua gitu? Udah. Oh my God. Boleh gak sebutin tiga deh bakat list kamu? Tiga ya? Iya. Punya keluarga yang tenang. Udah cek list ya. Kerjaan yang menyenangkan. Cek list. Sama dulu sih sebenarnya pengen cepat-cepat lulus kuliah gitu. Kayak udah semua tercapai udah gak punya mimpi lagi. Oh my God. Enak ya. Berarti ngejalanin slow living atau gimana sekarang? Iya slow living banget. Peran juga ngambil yang suka aja. Terus udah gak punya target apa-apa lagi dalam hidup rasanya. Wow. Kamu merasakan itu di umur berapa waktu itu? Kayak udah di titik ini nih, titik balance. 25 kayaknya. Karena nikah muda banget kan? Nikah umur berapa? 23. 23 oke. 23 nikah, terus ngerasa oh sama suami hidupnya tenang banget. Kerjaan juga syuting menyenangkan banget gitu. Kayaknya udah gak ada mimpi apa-apa lagi. Wow. Aneh gak? Iya tapi keren. Berarti aku keren sih. Kayak udah di level tenangnya para biksu gitu kan. Betul, betul, betul. Zen banget gitu. Zen banget gitu. Makannya butuh main film. Karena keluarga tenang banget. Butuh kayak gejolak-gejolak lagi gitu loh. Gokil ya. Ini kita juga tau di film Gara-Gara Bola juga dapet award kan waktu itu. Iya. Iya. Terus sempet dapet FFI juga. Di film kedua. Di film kedua ya kan. Habis 10 tahun kemudian dapet FFI lagi. Nah orang-orang banyak yang memprediksi katanya penampilan kamu di sleep call ini bisa menang FFI lagi. Padahal kamu juga sudah duta FFI nih. Iya. Tahun ini duta FFI bersama empat teman lainnya. Iya. Lukman Sardi. Christine Hakim. Christine Hakim. Ciko Kurniawan. Putri Marino. Berlima kami. Berlima. Tahun ini. Itu deh. Gimana? Kira-kira. Apakah film sleep call bisa mengantarkan mendapatkan piala lagi gitu. Waduh gak ada target sih sebenarnya kesitu. Yang penting sutradara happy. Iya. Dan aku juga ngerjainnya seneng ya udah udah cukup banget sih menurutku. Kalau sutradaranya seneng. Dan semoga penonton juga nantinya seneng. Penonton juga nantinya seneng ya. Penonton pada bilang anjing keren banget gitu ya. Literalnya emang di endingnya anjing. Ini aku juga penasaran nih. Kamu juga pernah menangin Best Supporting Performance di Berlin International Film Festival. Iya. Itu gimana rasanya bisa menangin award di tanah kelahiran gitu. Wah. Mimpi aja gak pernah gitu. Untuk ngedapetin itu. Jadi waktu itu dibilangnya filmku akan masuk di Berlinale untuk world premiere. Nah. Emang gak pernah reset sebelum ya di world premiere itu. Ternyata memang otomatis masuk kompetisi. Iya. Di kompetisi. Aku pikirnya paling yang masuk kategori umum lah. Film. Atau aktor utama. Atau sutradara gitu. Aku gak tau tuh ada embel-embelnya aktor pendukung segala macam gitu. Gak tau. Dan mereka kan bukan sistem yang ada nominasinya ya. Iya. Satu sampai lima siapa. Iya. Siapa-siapa gitu. Jadi waktu itu harusnya seminggu aku disana. Tapi karena aku ada kerjaan lagi film di Jakarta. Aku cuma lima hari. Awarding night aku gak dateng. Karena aku udah pulang ke Jakarta. Ah gitu. Oke. Orang gak tau masuk nominasi. Terus pas. Dan tidak berharap. Tidak berharap. Gak mikir juga gitu. Waktu itu masih masa karantina ketika pulang ke Indonesia. Masih karantina. Terus tiba-tiba ditelepon mas Eva. Dibilang dapet award. Ya. Hah? Award apa? Yang Berlin ini. Hah? Hah? Waduh gimana tuh? Akhirnya disuruh bikin video ucapan lah. Hmm. Tapi aku bersyukur sih pulang. Kalau enggak aku bisa pingsan di panggung sana. Oh iya. Saking kaget. Saking kaget ya. Terus sekarang kita ngomongin tentang yang kemarin juga sempet ramai di Twitter ya. Itu adalah kaos yang kamu pakai. Iya. Sleep call. Sleep call. Ramai banget orang-orang bilang trailernya bagus. Trailernya bener-bener ini nih trailer yang bagus nih kayak gini gitu. Kayak enggak panjang-panjang tapi bener-bener bikin penasaran gitu. Sebenernya memang ngedit trailer itu cukup sulit ya. Hmm. Gimana caranya enggak bocorin cerita utuhnya. Tapi bikin penonton engage gitu. Penasaran untuk akhirnya pengen datang nonton ke bioskop. Aku seneng banget sih sama sambutan kemarin untuk trailer yang kita tayangkan. Bener-bener positif semuanya. Itu tuh sesuai ekspektasi kamu enggak? Aku tidak berekspektasi sebenernya. Ini paling keren sih. Prinsip hidup kamu enggak ada ekspektasi berarti ya. Enggak ada. Jadi begitu diterima dengan baik ya double happy-nya karena enggak ekspek. Itu ya berarti ya. Dan kamu waktu menerima naskah ini katanya seneng banget. Seneng karena emang aku dasarnya suka banget film thriller. Emang hobi banget nonton thriller. Terus udah lama aja enggak ngerasain ketika baca skrip tuh ternyata layernya banyak sekali dari satu peran ini doang. Hmm. PR ku cukup banyak gitu waktu persiapan. Gimana caranya orang bisa menjadi seperti Dina nih backgroundnya kenapa gitu. Hmm. Itu aku kumpulin satu-satu dari dialog. What's beyondnya gitu segala macam. Iya dari dialog-dialog yang diucapin Dina. Dari dialog lawan yang diucapin ke Dina. Itu kan pasti ada clue-cluenya gitu. Itu aku kumpulin semuanya supaya bisa ngerti oh kenapa karakternya ini seperti ini. Dan ketika aku mainin udah enggak ada batasan lagi gitu antara aku sama Dina. Oke. Berapa lama proses pendalaman karakternya ini? Waktu itu cukup singkat ya. Dua minggu. Tapi intens. Jadi satu hari bisa enam jam, tujuh jam gitu. Sama acting coach kita Mas Rukman Rosadi. Nah tapi kalau kamu sendiri nih waktu kan beberapa adegan yang kita ngeliatin tuh banyak banget kan. Yang paling sulit tuh pas bagian apa sih sebenernya? Semuanya sulit. Semuanya sulit. Kita tau kan seorang luarabahsi gitu ada aktor yang paling bagus gitu. Ini kalau dibilang sulit berarti sulit banget gitu. Semua peran itu sebenernya sulit. Semakin terlihat simpel itu sebenernya semakin sulit. Gimana menghidupkan karakter yang sebenernya sangat dekat dengan orang-orang sekitar kita. Tapi mungkin kadang kita enggak ngeh gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Menghidupkan karakter yang terlihatnya biasa-biasa aja itu rumit banget. Justru peran yang meledak-meledak itu karena luapannya besar. Itu kadang lebih mudah. Daripada yang diredam-diredam itu tuh jauh lebih susah. Nimbulin rasanya biar energi tetap nyampe tapi enggak meledak. Betul. Apalagi di film ini tuh dialog tuh enggak terlalu banyak. Banyak still moment, banyak silent moment. Yang enggak ngucapin dialog tuh gimana ngidupin si Dina ini dalam keadaan diamnya dia gitu. Itu sih yang susah. Gila. Kamu kalau kayak gitu sebelum ngetik berarti harus denger musik kah? Atau menyendiri atau gimana? Enggak. Aku sebelum kamera action, aku kumpulin yang dipikiran Dina ini apa? Masa lalunya kah? Beban dia di kantorkah? Atau dia lagi mikirin percintaan dia mungkin? Jadi itu dikumpulin dulu supaya ketika diem matanya enggak kosong takutnya. Ini katanya ada sekitar 160an scene bener? Iya. 164 scene. Total aku mainin 160. Jadi tidak perasaan. Biasa aja. Tapi empat scene lainnya juga tetap ada kamunya dong? Sebenarnya Dina, tapi Dina kecil. Oke. Jadi ya memang semuanya Dina. Memang film ini menghantarkan cerita tuh dari kacamatanya Dina. Dina tuh apa sih? Dia tuh apa pegawai kah atau apa sebenarnya? Dina ini sebenarnya pegawai pinjol. Tadinya tuh dia mimpinya adalah sebagai pramugari. Terus akhirnya dia terjerat hutang terus terjebak lah sama kantor pinjol ini gitu. Dan ketika dia ngerasa kesepian, ngerasa percintaannya dalam dunia nyata tuh gak pernah berhasil. Akhirnya dia menemukan cara untuk membahagiakan dirinya dengan sleep call ini. Itu kalau di trailer kan juga si Dina ini kayak hopeless romantik gitu kan? Iya. Kamu pernah ngerasain itu di dunia nyata? Kurang aja hopeless romantik. Cukup bucin. Oh oke. Tapi gak hopeless. Enggak ya? Enggak. Jadi aku lumayan logik sih orangnya. Kalau misalnya menurutku, oh ya emang udah gak bisa ya udah cut gitu. Jadi kamu gampang cut off orang? Gampang. Oke. Sudah ini apa sih? Capricorn. Oh iya bener. Susah curhat juga kan? Betul. Curhatnya dari film ya? Dari karya ya? Iya bisa. Bisa jadi. Nah ini ada yang bilang juga katanya kamu sempat pacaran banget nih sama si Juwan waktu proses pendalaman ini. Iya dia yang bilang. Iya kan kan? Kayak gimana pacarannya? Diam-diaman. Sesama Capricorn. Jadi kami selalu screening satu sama lain. Diam-diaman tapi kayak udah tau mikirin apa masing-masing. Itu pacarannya. Oke oke oke. Sempat kayak nonton bareng gitu gak? Enggak. Kebetulan aku setiap kali film itu gak pernah mencampurkan urusan pribadi dengan karakter. Jadi pendekatanku ya jatuh cintanya terhadap karakter gitu. Ketika cut yaudah balik ke masing-masing. Dan begitu film udah yaudah gitu. Oke oke. Jadi aku bukan tipe yang memendam lama peran. Karena buat aku tuh nyakitin. Oh. Karena gak semua peran itu kan mulus ya hidupnya. Iya betul. Pasti banyak ada rasa sakit, ada rasa marah, kecewa. Dan itu aku gak mau sampai bawa pulang ke rumah. Baik. Kalau kamu mau menyarankan satu film kamu gitu ya. Anak kamu ketika dia lagi remaja. Umur 14 tahun lah gitu. Lagi baru puber lah. Kamu mau menyarankan film kamu yang mana? Buat dia tonton. Waduh. Terserah dia deh. Masa gak kamu kasih tau. Nih kamu nonton film ama yang ini nih. Enggak. Gak nonton juga gak apa-apa. Mau nontonnya silahkan gitu. Oh gitu. Aku gak pernah membatasi anakku harus nonton film aku apa enggak gitu. Terserah dia. Tapi ada yang udah pernah dia tonton? Ada satu. CTS? CTS. Benar banget lagi. Benar. Itu pertama kali dia nonton filmku. Dia nanya, kenapa mama bisa ada di TV? Oh nontonnya di TV? Nontonnya TV. Di Netflix kemarin. Oke. Kok bisa masuk ke TV? Iya itu namanya syuting gitu. Dia gak pernah aku ajak ke lokasi memang. Oh oke. Pertama kali datang ke lokasi pas slip call. Oh. Pas syuting slip call. Mas Fajar bilang gak apa-apa ajak aja. Akhirnya dia pertama kali datang gitu. Melihat proses syuting tuh kayak apa. Oh ada meja director. Dia dikasih headphone juga untuk dengerin gitu. Oh ternyata kayak gini syuting. Jadi CTS itu pertama kali. Jadi dia marah. Hah kenapa? Kenapa mama ditampar? Hahaha. Oke. Ada yang terakhir itu ya. Iya. Kenapa ditampar gitu. Dia gak tau. Kenapa? Terus aku bilang kalian itu syuting. Boongan. Kok kayak beneran sakit gak? Gitu. Lucu banget. Oke. Sekarang aku juga penasaran nih. Kalau dalam seorang Laura Basuki gitu ya. Dalam menghadapi misalkan masalah tuh seperti apa sih? Kan tadi kan hidup lu tuh gak ada ekspektasi kan. Nah kalau misalkan ada satu masalah gitu. Lu dalam menghadapinya seperti apa biasanya? Problem-problemnya gimana? Sebenernya yang paling ampuh menyelesaikan masalah tuh waktu ya. Karena mau segimanapun beratnya rasanya masalah yang datang. Itu pasti akan sembuh dengan waktu. Lebih banyak merefleksikan diri. Terus aku bukan tipe yang meledak-ledak sih. Kalau ada masalah. Diomongin aja. Kira-kira aku gak nyamannya disini gitu. Terus nanti pasti akan ada jalan keluarnya sendiri. Aku belum pernah kena masalah yang aku rasa kayak. Wah ini stuck nih gak bisa ada jalan-jalan gitu. Gak pernah. Aku bilang keluarga aku tuh zen banget. Keren banget sih. Pertanyaan gak aku sama suamiku 12 tahun nikah. Kami berantem tuh baru sekali. Wow. Iya. Saking aku gak tau ya. Ini mungkin di mata orang aneh ya. Aku sampe ngomong sama suamiku. Kita kelainan gak ya gitu. Katanya hubungan yang sehat itu kalau ada berantemnya. Ada debatnya. Ada debatnya. Gak ada gitu. Kita kadang-kadang berdua nonton bioskop. Pacaran gitu. Terus. Apa ya kalau kita berantem tuh tentang apa ya? Apa tips menjaga hubungan biar awet tuh apa? Waduh gak ada tipsnya lagi. Gak ada. Emang memilih orang yang tepat itu yang paling bener ya? Paling bener ketemu sama orang yang tepat. Tapi aku juga gak bisa bilang ke orang-orang berdasarkan feeling ya. Karena feeling bisa salah juga kan. Iya. Terus sifat juga bisa berubah. Betul. Sering tahun. Jadi memang aku beruntung aja sih sebenernya. Beruntung ya. Jadi kayak emang. Iya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mantap sekali. Terus jangan dikasih cobaan ya. Udah denger begini. Jangan-jangan. Ini bagus ini panutan hidup ideal hidup zen. Hidup zen. Iya. Betul. Ini aku juga penasaran. Gimana rasanya kerja bareng lagi sama Fajar Nugros. Setelah kurang lebih 6 tahun. Wah iya. Aku syuting sama Nugros film terbang itu 2017. Dan berkesan karena dia orangnya menyenangkan. Dia tipe director yang bisa membuat suasana kerja tuh happy gitu. Oh gak jadi tegang gitu. Enggak gak tegang. Karena dia menguasai semua elemennya. Dia bisa mendirect artistiknya. Kemudian sinematografinya. Pemainnya. Dan cara dia ngedirect tuh enak banget menurutku. Dia bisa nyampein apa yang dia mau. Dengan jelas. Kosa katanya juga cukup banyak gitu. Jadi nyampe ke pemain tuh enak banget. Dan rasanya kangen gitu untuk syuting lagi sama dia. Terus setiap kali aku dateng ke premier film dia. Aku pasti nanya. Kapan katanya mau kerja sama aku lagi. Mana scriptnya. Mana scriptnya. Terus dia gimana? Bentar ya lau. Bentar ya lau gitu. Terus akhirnya tahun kemarin 2022. Bulan Desember dia bilang. Aku akhirnya punya script yang cocok buat kamu. Terus dia kirim lah sinopsis. Kirim skenario nya. Buat nyelesaikan satu skenario. Biasanya aku tuh cukup sejam dua jam. Bacanya. Tapi ini aku butuh empat hari. Hah? Sampai Nugros tuh tiap hari nanya. Udah selesai belum baca ya? Belum ya. Bentar ya gitu. Kenapa? Nanya-nanya terus. Karena. Wah layarnya banyak banget peran Dina ini. Jadi aku gak bisa menyelesaikan. Nah dimaksud lahir gimana nih? Kita bahasa awam coba. Jadi. Jadi. Perasaan Dina tuh. Banyak sekali disini. Gak cuman satu rasa doang. Oke. Dan kehidupan dia kan. Kehidupan nyata. Dan kehidupan sleep call nya dia. Online nya. Dunia mayanya dia. Iya dunia mayanya. Jadi itu. Lapisannya banyak. Terus. Perasaan yang dirasakan Dina tuh. Banyak. Jadi aku kayak. Cuman bisa sehari tuh. 20 halaman. Mungkin maksimal. Terus harus nafas dulu kan. Intens sekali. Iya iya. Terus. Akhirnya di hari keempat. Aku baru bisa selesai. Aku kirim. Apa. Selfie ku ke Fajar. Aku nangis. Aku bilang. Gila ini script nya. Solid. Aku belum pernah. Dapet karakter serumit ini. Gitu. Oke. Jadi. Yuk kita syuting. Udah karakter nya menarik. Syuting nya menugros. Kayak. Wah. Nunggu apa lagi. Oke oke. Aku juga penasaran nih. Di luar sana ya. Banyak yang bilang nih. Kalau wanita yang. Kayak makeup nya tuh sedikit. Atau tipis tuh cakep banget. Kamu setuju gak sama hal itu. Setuju banget. Menurut aku semua orang tuh udah cantik. Gak usah dia apa-apain. Hmm. Semakin sedikit makeup nya makin menunjukkan kelebihan-kelebihan yang mereka punya. Gitu. Keunikannya masing-masing. Misalnya mata aku kecil nih. Gitu. Gak usah-usaha yang di blow-blawin pake di item-itemin gitu. Yaudah terima apa adanya. Begini-binin begini. Tapi itu yang bikin orang unik. Hmm. Jadi beda satu sama lain. Kalau makeup nya tebal. Akhirnya semua mukanya jadi mirip. Iya. Aku ngerasanya gitu. Makanya tips casting. Adalah makeup setipis mungkin. Nah. Akhirnya tips dari seorang Laura Basuki gitu ya. Karena sutradara biasanya pengen liat bare face kita tuh kayak apa. Supaya ketika kasih ekspresi tuh jelas gitu keliatan. Iya bener sih. Aku juga penasaran nih di TikTok. Itu lagi banyak juga postingan Laura Basuki. Salah satu wanita yang paling cantik banget di Indonesia. Kamu nanggapin hal itu gimana? Aduh aku gak punya TikTok pertama. Oke. Jadi gak pernah liat. Gak pernah liat. Waduh. Kalau dibilang cakep ya makasih. Tapi. Semoga dengan banyaknya video di TikTok itu. Kalian akan nonton film Slip Call. Tanggal 7 September. Jadi ya. Bisa ngeliat lebih cakep lagi disitu ya. Kamu pernah ngerasa cakep gak? Diri kamu kayak cakep gitu? Enggak. Enggak pernah. Enggak ya. Karena kamu gak suka dipuji. Dan tidak suka dicelah. Gak suka dipuji. Gak suka dicelah. Jadi ya. Biasa-biasa aja. Naca juga jarang gitu. Oh iya. Iya. Biar zen aja hidupnya. Biar zen. Terakhir dari seorang Laura Basuki. Kira-kira lu ada tips gak buat genzi-genzi di luar sana yang mungkin sulit mendapatkan cinta? Waduh. Sebenarnya belum tentu ketika kita punya pasangan atau menemukan cinta kehidupan akan lebih bahagia. Jadi ketika belum ada ya nikmatin aja masa singglenya. Iya. Karena ketika udah nikah pasti kita akan merasakan hal yang beda lagi. Iya. Aku rasa ya nikmatin dengan single kamu bisa traveling. Iya. Bisa kerja sepuasnya gitu. Mau ofis awarnya kayak apa, gak apa-apa. Belum punya tanggung jawab yang besar gitu. Finansial untuk diri sendiri. Jadi kayak banyak hal-hal yang bisa dinikmati ketika single. Nanti kalau udah waktunya tepat pasti akan ketemu. Tidak usah diburu-buru berarti ya. Betul. Baik. Oke terima kasih banyak Laura Basuki sudah main ke Barbar. Terima kasih banget udah diundang. Iya. Jadi supaya Zen harus nonton semua karyanya Laura Basuki. Wah makasih. Bye. Sampai ketemu di Barbar berikutnya. Bye. Bye.